Halo Juragan Dari banyaknya varietas cabai rawit, banyak dari beberapa Juragan yang menerka-nerka, apakah varietas satu dengan lainnya bisa sama? Sebab, dari bentuk buahnya terlihat sangat mirip. Seperti komentar Juragan Toko Deres yang ini. Pada video kali ini, akan kita lihat perbedaan tiga varietas cabai dengan bentuk buah yang mirip. Yaitu, Absolut 69, Ponirun, dan Betarus. Melihat karakter tanaman dan produktivitasnya, ketiga benih ini memberikan hasil yang berbeda. Selengkapnya, simak sampai habis. Benih Absolut 69 mempunyai keunggulan pada potensi hasil yang tinggi, serta toleran terhadap virus penyebab kuning pada daun dan tahan penyakit layu. Benih ini dapat beradaptasi dengan baik pada dataran rendah, sampai tinggi. Tinggi tanaman dari benih ini bisa mencapai 110 hingga 130 cm. Mempunyai panjang buah 6 sampai 7 cm, berdiameter kurang lebih 1 sampai 1,2 cm. Ketebalan kulit buah cabai Absolut 69, sekitar 0,9 hingga 1,06 mm, sehingga tahan simpan pada suhu kamar selama 6 sampai 8 hari setelah panen. Berat per buah cabai Absolut 69, sekitar 2,4 sampai 2,7 gram, dengan potensi hasil bisa mencapai 0,8 sampai 1,1 kg per tanaman, atau sekitar 22 ton per hektare. Cabai Absolut 69 dapat dipanen pada umur 90 sampai 95 HST. Harga benih Absolut 69 kemasan 10 gram dibanderol sekitar 85 sampai 89 ribu per bungkus. Benih cabai rawit ponirun merupakan benih cabai rawit putih dengan tipe buah merunduk atau menggantung. Tanaman cabai ini mempunyai tinggi tanaman sekitar 105 sampai 120 cm, dan tinggi maksimal bisa mencapai 170 cm. Benih cabai rawit ini direkomendasikan tanam di lokasi yang mempunyai ketinggian menengah sampai tinggi. Panjang buah cabai ponirun sekitar 5 sampai 6 cm, berdiameter 1 sampai 1,2 cm dengan bentuk buah bulat dan ujung buah meroncing. Ketebalan kulit buahnya adalah 0,75 hingga 0,77 mm, dan mampu bertahan simpan selama 7 sampai 8 hari setelah panen. Berat per buah cabai ponirun sekitar 3,6 sampai 4 gram dengan potensi hasil mencapai 0,8 sampai 1 kg per tanaman, atau rata-rata 15 sampai 18 ton per hektare. Apabila dengan sistem budidaya sesuai SOP dan perawatan yang intensif, potensi hasil maksimal bisa mencapai 45 ton per hektare. Kelebihan dari benih varietas ponirun ini sudah toleran terhadap penyakit gemini virus dan layu fusarium. Selain itu, juga toleran terhadap serangan hama seperti kutu kebul, tungau, dan trips. Ponirun juga toleran terhadap kekeringan, sehingga tahan ditanam saat musim kemarau. Harga benih cabai ponirun dibanderol sekitar Rp50.000-Rp55.000 per bungkusnya. Benih cabai rawit betarus merupakan produk baru dari PT. Benih Kelut Nusantara. Tipe buah cabai ini menggantung dan cocok ditanam pada dataran rendah sampai dengan menengah. Tinggi tanaman benih betarus bisa mencapai 114 hingga 122 cm dengan bentuk daun bulat telur dengan tepi dan tengah daun bergelombang. Sedangkan bentuk buah cabai betarus memanjang dengan ujung meruncing, mempunyai panjang buah 6 hingga 7 cm dengan diameter 0,68 atau 1,22 cm. Umur panen benih betarus sekitar 91-100 HST dan mempunyai berat buah cabai ini sekitar 2,9-3,9 cm. Buah cabai betarus mempunyai daging buah yang keras, sehingga memiliki daya simpan sekitar 4-5 hari setelah panen. Potensi hasil cabai ini mencapai 0,4 sampai 0,8 kg per tanaman atau sekitar 7,9 sampai 9,3 ton per hektare. Kelebihan dari benih betarus ini, benih sudah toleran terhadap virus. Harga benih betarus kemasan 10 gram dibanderol dengan harga Rp85.000 per bungkusnya. Dari penjelasan satu persatu tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa benih cabai rawit ponirun mempunyai tinggi tanaman lebih tinggi dibandingkan kedua benih lainnya. Serta mempunyai daya simpan yang cukup lama, yaitu sekitar 7-8 hari setelah panen. Dan benih betarus mempunyai tinggi tanaman dan umur simpan lebih pendek dari kedua benih tadi. Namun mempunyai buah yang lebih panjang ukurannya. Dilihat dari tingkat ketahanan penyakit dan serangan hama, benih ponirun sudah toleran terhadap beberapa penyakit dan serangan hama, seperti gemini virus dan penyakit layu. Selain itu juga sudah toleran terhadap serangan hama tungau, trips dan kutu kebul serta tahan terhadap kekeringan. Melihat dari kemasannya saja, absolut 6-9 memang yang paling besar kemungkinan hasilnya. Namun, juragan yang menggunakan benih ponirun, juga bisa mendapatkan hasil dengan total cabai yang lebih banyak jika sesuai SOP. Bagi juragan yang mau mengikuti SOP-nya, silakan lihat di website resmi dari Halbanero Company. Lalu, klik di bagian produk ponirun. Di dalamnya, nanti akan ada bagian teknis budidaya, deskripsi, dan pembelian. Silakan juragan klik bagian teknis budidaya. Di situ, sudah dijelaskan secara lengkap bagaimana teknis budidaya yang sesuai, khusus untuk varietas cabai ponirun. Atau di belakang kemasannya, sudah ada keterangan tambahan mengenai budidaya varietas ponirun. Tepatnya, di bagian tips produksi. Silakan diperhatikan ya juragan. Itu tadi kesimpulannya juragan. Namun, tidak dapat dipungkiri, pemeliharaan dan perawatan memiliki pengaruh besar, agar tanaman juragan bisa memberikan hasil terbaik. Penjelasan tadi, berdasarkan dengan apa yang ada dalam SK mentan yang sudah terdaftar dari masing-masing benih. Semoga dapat memberi referensi yang baik untuk juragan. Klik subscribe untuk mendapatkan lebih banyak informasi seputar dunia cabai rawit. Sampai jumpa lagi di review berikutnya. Terima kasih.